Terima kasih Jadi korban duga asli dengan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri Duga penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali Denpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama dan berkegiatan di Bali Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri Kedekatan dengan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan Yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024 Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022 Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit secara profit yang disepakati Karena hal tersebut saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya Terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang Saya semakin yakin terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Kopernik yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor Dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turun serta berinvestasi kepada terlapor Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024 Di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dali dan alasan yang disampaikan pada terlapor Seperti alasan rekening yang dibukukan oleh pihak Bank BCA Selain itu alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Kopernik Hingga pada Juli 2024 profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya Bersamaan dengan itu dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya Yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor Namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedengkatan saya Dan juga nama baik saya Untuk memberikan uang investasi kepada terlapor Sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya Yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor Saya kemudian mencari tahu kebenaran baik investasi yang ditawarkan kepada saya Ternyata fakta bahwa purchase order Kopernik yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu Betapa terkejutnya saya Dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri Bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan Sangat shock Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan Untuk masa depan anak-anak saya Dari hasil syuting dan juga iklan selama ini yang saya kerjakan Kata perugian seluruh tersebut Seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi Suami saya dan juga modal dari dua perusahaan saya yaitu PP Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio Dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar Namun Para terlapor tidak mengedepankan penyelesaian baik dengan mengundang terlapor Saya sempat mengundang terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024 Dalam pertemuan tersebut para terlapor menjanjikan penyelesaian dengan mengalihkan aset-aset yang dimiliki terlapor pada saya Namun janji-janji tersebut tidak ditepati Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini Namun hingga saat ini tidak ada etikat baik terlapor Hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya Laporan yang saya buat di Polda Metro Jaya Hanya baru satu kasus Dari beberapa kasus lainnya Yang berpotensi untuk saya laporkan juga ke kepolisian Salah satunya adalah terlapor menyalahgunakan jabatan Selaku Direktur Utama di PT Rasa Sedap Nusantara Dengan merek dagang bunga box catering Untuk melakukan kerjasama investasi dengan pihak ketiga Namun dana tersebut tidak ditransfer ke rekening PT Rasa Sedap Nusantara Melainkan ditransfer ke rekening CV3 Serikandi yang diduga rekening tersebut adalah Milik teman terlapor di Bali Serta kasus-kasus lainnya yang mungkin akan saya laporkan ke pihak kepolisian Saya juga mendapatkan informasi pula dari direct message Instagram saya Terkait adanya masyarakat yang diduga menjadi korban penipuan oleh para terlapor Oleh karena itu melalui proses preskon ini Saya berharap masyarakat yang pernah menjadi korban untuk tidak ragu-ragu Untuk melaporkan persoalan ini ke polisi Sebelumnya setelah mendapatkan penawaran itu Apakah mengklarifikasi dulu atau bagaimana? Atau sudah percaya karena hubungan dokter mbak bunga dengan telapun? Saya sudah, ya selain saya punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi Saya juga menanyakan beberapa dokumentasi-dokumentasi atau dokumen-dokumen Yang memang bisa membuat saya percaya Dan telapur juga memberikan beberapa dokumen-dokumen Seperti purchase order Yang saya juga research juga bahwa perusahaan Kopernik itu adalah perusahaan besar Dan dia juga mengirimkan video serta kegiatan-kegiatan para telapur ini Di perusahaan Kopernik Dari awal 2022 itu sesuai kesepakatan ya mbak Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli Dimana selain profit saya yang tersendat Juga adanya laporan-laporan dari masyarakat Yang memang adalah korban serupa dengan saya Makanya saya tahu dari 2024 itu Para telapur ini memang sudah melakukan aksinya Bahkan dari 2013 Tapi selalu lolos gitu Saya sih spesifik investasi di luar saya Saya juga kurang paham ya mbak Tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah Menerima investasi uang dari investor Lalu ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh mbak Kalau boleh tahu total seluruhan investasi yang masuk itu berapa 6,6 miliar itu kak atau 15 itu Atau berapa keseluruhan rugi yang Totalnya setelah kami itu kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi Uang dua perusahaan saya Dan juga uang suami saya Artinya 15 miliar itu semuanya sudah berlari ke rekening terlapor? Iya rekening terlapor Perseluruhan di tangan 8 itu terakhir itu kan ya Tangan 8 abis itu semarin Ada kesepakatan apa selain dari pembayangan penciciran Atau mungkin ada pengalian usaha dari mereka ke Selain pengalian aset mungkin Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya Sebelum kita melakukan upaya mendukung ya Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya Dan resitnya untuk melakukan pengalian aset Tapi hingga batas waktu yang ditentukan Ternyata tidak ada yang dilihat baik Dari pasangan komunikasi ini Kalau gue tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8 abis itu Komunikasi terakhir seminggu yang lalu Lewat WA karena memang gue masih lihat tidak ada di Jakarta Ada respon? Iya responnya begitu tunggu-tunggu gitu aja sih Dan kita juga kirim somasi Akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab Kita ada pembagian presentasi ya Jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan kali Dengan total 6,5% sampai 13% 6,5% sampai 13% Sesuai perjanjian yang dikontrak Kontrak-kontrak kan bertahap ya Ada beberapa perjanjian Itu juga akan kita jadikan bukti Dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik Di bukti yang sudah kita sampaikan apa aja Termasuk juga Keputasi, cek dan lain sebagainya ya Itu jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya Salah satunya Kopernik Itu pengadaan Kopernik Bisa dicek juga Ada ya Kalau Property juga Terus ada beberapa proyek property yang Kerjasamanya Terus ada Catering juga Jadi dia memang punya catering di Bali Dan saya juga Perusahaan saya In charge investasi di cateringnya dia Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat Iya Kalau secara keseluruhan belum ya Maksudnya tapi kalau Keuntungan pasti ada ya Kan namanya kita berbisnis kan pasti Yang diinginkan ada Keuntungan profit gitu Cuma Kalau Saat kemarin terakhir Akhirnya sudah banyak orang yang Melaporkan kasus ini Disitulah baru dia juga Mulai Tersendat gitu loh Pembayarannya Alhamdulillah banget ya Suami saya itu sangat Sangat support Bukan banget gitu Dia adalah Ada orang indigar Di depan saya ya Mungkin saya Merasa bersalah Karena Saya juga adalah orang yang Menjerumuskan dia gitu Dan Ruangan anak saya Tapi sampai saat ini Suami saya gak pernah Sinyalain saya Dan Masih sangat support saya Waktu itu dikumpulkan Setelah berapa tahun Mbak Mbak Udah dari saya Mungkin manajer saya Tau lah Saya kerjanya kayak apa Saya memang kalau di bidang entertainment Saya selalu Dibawa naungan Manajemen Dan juga perusahaan saya Jadi makanya uang yang Hasil kerja saya itu Masuk ke perusahaan saya Penipuan dan penggelapan Karena ada banyak dokumen yang dia pasukan Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya Terus juga ada pencemaran nama baik saya juga Penggelapan uang perusahaan Tapi Mbak Kenapa masih Berada di bawah Si terlapor ini Mbak Kayu masih Berada di bawah Atau masih Berada di bawah Mbak Saya gak tau sama sekali Mbak Makanya pas Belakangan mungkin Karena banyak yang melapor Dan Mereka juga tidak dibayarkan Hak-haknya gitu Bahkan ada Si terlapor ini Membuat Direct message Itu seolah-olah saya Untuk membuat Para korban ini Percaya gitu Kalau itu adalah Saya gitu Artinya menjual nama Mbak gitu? Iya Kalau tidak Ini ada 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 Saya juga Nggak bisa bayarin Karena saya Ngerasa saya Nggak ngelakuin itu Karena pada saat itu Saya juga ada di Amerika Saya kaget sekali Ketika saya dapat Caci makian Dari orang-orang Lalu meminta Ganti rugi Bahkan Terlapor ini Menjanjikan Sebuah cek Senilai 1 miliar Yang katanya Akan diberikan oleh saya Makanya Beberapa korban Juga nagih ke saya Cek yang dijanjikan Ini mana gitu Saya bingung Karena saya ngerasa Saya gak pernah Menjanjikan Atau bekerjasama Dengan orang lain Selain dengan Terlapor ini Ia ya Seperti yang saya sampaikan Terkuatnya masalah ini Karena banyak sekali Yang melaporkan Kasus ini terhadap saya Kepada saya Bang ada Jujuan Penicir Ini mana Terlaporan 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 Pengembangan Kasus Karena Kasus ini Dana-dana ini Dipakai kemana Diberikan kemana Jadi nanti Biar ini Tidak akan Perlukan Pengembangan Kasusnya Apakah bisa Sampai ke Yang tidak punya Kasus Sementara Pelaporan Ini Ada investasi Yang menggunakan Perusahaan Scattering Saya Jadi Terlapor ini Menyalahgunakan Posisi dia Sebagai direktur utama Untuk berinvestasi Kepada pihak Ketiga Tapi transfernya Itu bukan Ke rekening Perusahaan saya Melainkan Ke rekening CV3 Sri Kandi Yang dimana Diduga Teman Dari terlapor ini Yang ada di Bali Jadi mungkin Ya saya bisa bilang Ini ada dugaan Sindikat Karena banyak sekali Transferan Transferan Yang Melibatkan Perusahaan Perusahaan orang Posisi terlapor sendiri Ada dimana Mungkin Setara masih ada di Bali Gue boleh Beritahu Pelaporan itu Atas Dugaan Apa Dan 4 pemerintah Bisa 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 Jadi Laporan yang Dilaporkan oleh Bunga Kodak Metro J Pada tanggal 22 Agustus 2024 Laporannya adalah Dugaan Tindak Pidana Penipuan Ya Perbuatan curang Penyak Nomor 1 tahun 1946 Tentang KUHP Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP Dan Pasal 372 KUHP Itu Sudah ada Pindangan Pemeriksaan Bisa Dalam Dalam Waktu Dekat Akan Diambil Keterangan Ibu Bunga Sama Pembang Saya Bersyukur 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 Dari Semalam Saya Posting Jujur Saya Terima kasih Sama Bapak Bapak Polda Metro Jaya Langsung Cepat Bersyukur Bersyukur Malam Saya Langsung Ditelepon Besok Langsung Pemeriksaan Jadi Jumat Besok Ada Pemeriksaan Juga Kalau Kalau Dibilang Kenal Ya cukup Kenal Karena Kampungan Lagi Si Perempuan Ini Di Bali Dan Kampungan Ini Emang Orang Tipe Orang Yang Nabuk Masih Depan Dia Masih Depan Anak Memang Sering Bangan Gatau Dia Kaya Kesirep Aja Tentang Masalah Bisnis Yang Di Bali Itu Bener Bener Ditutup Gak Dikas Tau Biasanya Apapun Bisnis Info Gimana 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 Ketika Teman Temannya Mau Masuk Ke Bisnis Yang Kamu Gjalan Kamu Juga Kek Kek Sirep Jawab Template Orang Si A Gada Duit Si Masalah Masalah Yang Di Uptat Kita Tau Karena Dia Men Ngasih 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 Ngalir 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 Tiba Tiba Dapat Kabar Dan Itu Baru Mulai Pikirannya Dia Kebuka Ya Kalau Ada Pikiran Mentok Nangis 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 Mulai Kejanggalan Terbukti Kaya Kok Bisa Kamu Disuruh Kirim Uang Kirim Disuruh Bohongin Suaminya Bohongin Disuruh Kayak Gini Itu Dilakuin Sama Kamu Gak Semuanya Bener Dia Nggak Mau Shooting Juga Dia Dari Aku Nggak Mau Shooting Dulu Mereka Mikir Ya Memang Offline Kita Dapat Sama Shooting Yang Dapat Dua Tahun Belakangan Itu Alhamdulillah Luar Biasa Cuma Setelah Itu Setelah Masuk Perempuan Ini Tiba Tiba Dia Bilang Jadi Manajer Satu Pasti Kita Berpikir Tiba Tiba Ada Satu Daerah Dimana Aku Nggak Boleh Sentuh Sama Sekali Sedangkan Aku Punya Usaha Di Bali Sempet Nanya Tapi Kagu Nggak Cerita Nggak Apa Segala Macem Ya Agak Aneh Ya Pasti Dibilang Khawatir Sangat Khawatir Lagi Tapi Karena Juga Udah Terjadi Sebenarnya Udah Terjadi Dan Ini Juga Bukan Nominal Kecil Nominal Orang Gede Banget Selama Dia Kerja Habis Kayak Gitu Aja Orang Yang Dia Percaya Tuh Kalau Gue Ketemu Si Gue Indes Gue Ingat Sumpah Sumpah Soalnya Derry Hampir Banget Jadi Salah Satu Korbannya Juga Karena Terlapor Ini Mencoba Untuk Teks Derry Menawarkan Derry Dengan Purchase Order Yang Sama Persis Dengan Purchase Order Yang Ada Di Saya Gitu Yang Ditawarin Ke Saya Tapi Beberapa Teman-teman Entertain Saya Yang Saya Gak Bisa Sebutin Dia Juga Hampir Jadi Korban Penipuan Dari Terlapor Ini Gitu Lapor Nolaknya Gimana Gimana Gitu Gak Ada Berapa Lama Saya Langsung Transfer Gitu Terus Kalau Dia Tuh Bisa Tahu Kalau Saya Ada Uang Berapa Baru Mas Dari Mana Dia Bisa Tahu Gitu Minta Transfer Berapapun Saya Langsung Dia Iya Saya Gak Bisa Ngomong Enggak Kata Tidak Enggak Jadi Berapapun Dia Minta 500 Juta 1 Miliar 1 Setengah Miliar Itu Saya Langsung Transfer Gitu Untuk Membuat Table Palsu Untuk Mempengaruhi Suami Saya Jadi Di Awalnya Suami Saya Gak Pernah Tahu Kalau Uang Yang Saya Keluarkan Itu Senilai 6,2 Miliar Gitu Secara Bertahap Suami Saya Hanya Tahu Sekitar 2 Miliar Tapi Terlapor Ini Meminta Saya Untuk Melabui Suami Saya Dengan Cara Membuat Time Tem 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 Pasu Dan Saya Memurut Aja Tem Table Itu Biasanya Kita Buat Untuk Informasi Potensi Investasi Buat Misalnya Jatuh Temponya Berapa Profitnya Itu Biasanya Setiap Investasi Ada Tem Table Ini Kan Tanggungannya Sendiri Buat Pendidikan Anak Ya Kala Sendiri Sempat Gak Mau Ketemu Dengan Anak Anak Karena Kaka Merasa Ber Salah Dua Saya Gak Berbatal Maksudnya Maksudnya Seperti Dari Bila Saya Anaknya Kerja Keras Mantap Jadi Setelah Saya Nikah Punya Anak Saya Sudah Gak Mikirin Buat Suting Buat Diri Saya Bener Bener Saya Kepulin Buat Anak Saya Bahkan Salah Satu Dana Yang Supaya Keluarin Itu Adalah Dana Pendidikan Anak Saya Itu Jadi Ketika Ini Terjadi Itu Kayak Mental Saya Gak Sehat Aja Sih Mbak Saya Sampai Bener Bener Gak Bukan Temu Anak Saya Karena Saya Bisa Marah Marah Sama Anak Saya Gitu Padahal Anak Saya Korban Juga Ya Cuma Sakit Aja Sih Karena Saya Udah Ngorban Pendidikan Dana Pendidikan Anak Saya Buat Investasi Bodong Ini Terima kasih Mbak Sosial media saya Saya Nggak pernah gunain Buat Ungkapin Masalah-masalah Saya Gitu Cuma Kemarin Saya udah Nggak Tahu Harus Ngapain Jadi Jujur aja Kaya 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 Saya Pergabung Banyak Sih Terima kasih Teman-teman Sih